Setidaknya 9.000 bibit ikan dilepas di Sungai Musi oleh pemerintah kota Palembang bekerja sama dengan komunitas masyarakat peduli sungai dan peduli banjir untuk melestarikan populasi ikan di Sungai Musi. Sedikitnya 9.000 bibit ikan dilepas di Sungai Musi oleh wakil wali kota Palembang bekerja sama dengan komunitas masyarakat peduli sungai dan peduli banjir atau KPS KMPB kota Palembang Kamis kemarin. Bibit ikan patin dan ikan baung dilepas untuk melestarikan populasi ikan di Sungai Musi karena saat ini populasi ikan di Sungai Musi sangat menurun. Sehingga tak heran jika para nelayan lokal tak lagi mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal. Wakil wali kota Palembang Fitri Anti Agustinda menghimbau warga tidak menangkap ikan di Sungai Musi secara sembarangan. Jika melakukan pelanggaran penangkapan ikan diantaranya menggunakan racun ikan dan setrum akan berhadapan dengan hukum karena merusak ekosistem sungai. Kami mengajak seluruh komunitas di kota Palembang terutama komunitas peduli sungai banjir dan juga lingkungan untuk sama-sama mencintai dan juga melestarikan kegiatan seperti ini supaya ke depannya nanti tentu lingkungan kita lebih terjaga terutama ekosistem kita lebih terjaga dan kita berharap nanti ikan-ikan kita terutama ikan-ikan khas kota Palembang itu betul-betul nanti di generasi berikutnya akan tetap bisa kita temukan sehingga ada hal-hal yang bisa kita wariskan kepada generasi mendatang. Sekitar 45 ribuan bernilai. Jenisikan apa, Mbak? Jenisikannya ya kan ada baung, matin, sama baung aja itu yang ini agenda rutin sebetulnya dari Ibu Wawakul juga kami hanya apresiasi juga kan kegiatan-giatan itu kan kita kegiatan cara pejabatnya kita apresiasi di segi positifnya kita ikuti. Fitrianti juga menghimbau kepada warga yang tinggal di tepian sungai agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan berdampak pada banjir serta merusak ekosistem sungai. Dari Palembang, Erwin Setiawan, Enews melaporkan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, Enews melaporkan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, Enews melaporkan.